Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada Vivo U12i dengan kasus lupa kunci layarnya kebetulan untuk model kunci layarnya berupa pin atau sandi namun semua model kunci layar bisa kita atasi dengan metode yang akan kita lakukan nanti kita sudah mencoba untuk mengacak kunci layarnya tetap tidak bisa juga dan kebetulan untuk Vivo U12i ini chipsetnya adalah Qualcomm mungkin nanti kita akan sedikit ribet untuk mengatasi kunci layar yang lupa ini namun dengan metode yang masih mudah oke kita matikan dulu handphonenya untuk chipset Qualcomm ini kita perlu masuk ke IDL mode 9008 dan untuk masuk ke IDL mode 9008 kita perlu melakukan test point karena kebetulan kita lakukan web data via recovery mode tetap tidak mau juga artinya kita coba untuk mereset handphone ini melakukan web data via recovery mode handphone tetap meminta kunci layar saat kita akan melakukan web data kita coba dulu kita pilih di bagian menu clear data pada recovery mode ini kemudian kita pilih menu clear all data dia meminta untuk verifikasi kunci layarnya sebelum melakukan web data jadi karena metode web data via recovery mode tidak bisa dilakukan dengan terpaksa kita akan menggunakan bantuan komputer dan juga kabel data tanpa menggunakan dongle namun handphone tetap harus masuk ke IDL mode 9008 kemudian masuk ke IDL mode dengan cara test point mau tidak mau kita harus melepas casing belakangnya dan saat melepas casing belakangnya harap hati-hati karena disini ada sensor sidik jari kita bisa lepaskan dulu baut dan juga pengancing sensornya untuk melepaskan soket sensor sidik jarinya ini kemudian setelah sensor sidik jari sudah berhasil kita lepaskan kita masih harus melepas lagi penutup mesinnya dengan beberapa baut yang perlu kita lepaskan juga oke kita gunakan obeng kemudian kita lepaskan satu persatu bautnya pelan-pelan saja tidak perlu terburu-buru kemudian kita angkat penutup mesinnya dan untuk melakukan test point nanti kita akan menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset untuk titik test pointnya kebetulan tersembunyi sekali jadi kita harus lepaskan dulu baterainya kemudian di bawah soket baterai ini ada stiker hitam yang menutupi titik test point pada Vivo Y12i ini kita harus melepas dulu atau mengupas dulu stikernya agar bisa nampak dua titik test point jadi untuk melepas stiker ini mungkin agak sedikit sulit teman-teman bisa menggunakan bantuan cutter ataupun alat semacamnya yang penting bisa mengangkat dan mengupas stiker ini kemudian setelah stikernya berhasil kita kupas di bawah soket baterai persis disitu ada tiga titik ya jadi di bagian bawah soket baterainya dari samping kiri ke samping kanan atau sebaliknya ada tiga titik dan untuk titik test pointnya adalah dua titik yang paling kanan ini yang aku tunjuk dengan pinset adalah titik test point untuk masuk ke ideal mode pada Vivo Y12i ini dan juga untuk metode test pointnya karena kita memang tidak bisa melakukan test point dengan posisi baterai terhubung ke mesin maka handphone kita hubungkan terlebih dahulu ke kabel data kemudian handphone kita letakkan lalu kita melakukan test point dengan metode seperti ini metode lawas ya jadi kita hubungkan dua titik test point sambil menghubungkan dua titik test point kita colokkan kabel data yang sudah terhubung ke handphone ini ke komputer atau ke laptop yang kita gunakan oke sekarang kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita disini untuk toolnya kita akan gunakan MRTK versi 3.19 tanpa dongle jadi MRTK yang akan kita gunakan ini bisa kita jalankan menggunakan loader kemudian kita tinggal jalankan saja MRT versi 3.19 dengan memilih menu MRT 3.19 ini bagi teman-teman yang belum pernah menjalankan MRT versi 3.19 dengan loader seperti ini bisa menyimak tutorialnya untuk linknya aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi karena untuk menjalankan loadernya kita perlu memasukkan keygen terlebih dahulu silahkan ikuti panduannya saja linknya sudah ada di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah berhasil kita jalankan loader MRTK-nya dengan memasukkan keygen yang benar baru kita jalankan MRTK versi 3.19-nya dan jika sudah berjalan muncul tampilan seperti ini sekaligus kita jalankan juga device manager untuk mengetahui apakah handphone nanti sudah masuk ke ideal mode atau belum langsung saja kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita colokkan kabel data ke komputer atau ke laptop yang kita gunakan sampai ideal mode terbaca oleh device manager pada Windows yang tadi device managernya sudah kita jalankan oke hubungkan dua titik test point kemudian sambil menghubungkan dua titik test point kita colokkan kabel data ke laptop dan kita tunggu ini dia sudah terbaca di device manager ada podcom dan LPT kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB keydloader 9008 pada kom sekian kebetulan disini terbaca sebagai kom 30 padahal tidak harus kom 30 ya angka di belakang komnya bisa berapapun yang penting terbaca sebagai ideal mode 9008 lalu kita masuk ke menu Vivo dan pada bagian model kita cari Vivo Y93 Y95 V11 dan U1 kita gunakan model ini sebagai persamaan dari Y12i untuk podcomnya kita sesuaikan dengan yang muncul pada device manager kebetulan kom 30 kemudian untuk operasi optionnya kita pilih format dalam kurung unlock dan kita klik aja tombol startnya kita tunggu sampai proses iris user datanya menghapus kunci layar yang lupa pada Vivo Y12i ini selesai untuk durasi formatnya atau iris user datanya mungkin sekitar 3 sampai dengan 4 detik saja kemudian langsung sudah muncul keterangan rebooting mobile all is done dan untuk menyalakan handphone ini kita harus memasang dulu soket baterainya jadi kita lepaskan kabel data kemudian kita pasang soket baterainya terlebih dahulu kemudian baru kita nyalakan handphone ini tadi posisi iris user data menggunakan MRT memang soket baterai kita lepaskan karena jika tidak kita lepaskan kita tidak bisa melakukan test point untuk masuk ke ideal mode langsung aja kita tekan tombol power untuk menyalakan handphone ini sampai muncul logo Vivo di layar handphonenya dan bisa kita letakkan dulu handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai yang perlu diperhatikan adalah pada saat proses loading ini pastikan kondisi baterai pada Vivo Y12i mencukupi jika kondisi baterainya di bawah 10% teman-teman bisa tetap mencolokkan kabel data ke handphone ini agar kondisi baterainya terjaga disini muncul tampilan notice ya kita harus melakukan clear all data manual dulu kita pilih aja menu clear all datanya kemudian klik OK dan sekarang sudah tidak meminta verifikasi kunci layar lagi ada keterangan clearing data do not operate the device kita tunggu aja sampai proses clear datanya selesai kemudian handphone akan restart dan akan meneruskan proses loadingnya sampai dengan selesai sampai masuk ke tampilan selamat datang untuk selanjutnya handphone ini memerlukan durasi loading yang lumayan lama mungkin sekitar 3 sampai dengan 4 menit jadi seperti yang aku bilang tadi jangan sampai handphone kehabisan baterai saat proses loading seperti ini jika tidak paham dengan kondisi baterainya sebaiknya tetap hubungkan handphone ke kabel data yang terhubung ke komputer kemudian untuk mempersingkat waktu kita percepat aja durasi loading pada video ini setelah kurang lebih 3 menit proses loadingnya sudah selesai dan handphone masuk ke tampilan selamat datang tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu jika bisa kenapa ada kata jika bisa karena biasanya handphone yang terkunci layarnya kemudian sudah kita lakukan format user data akan terkunci akun juga dan untungnya pada handphone vivo hanya ada satu akun yang mengunci yaitu akun google saja berbeda dengan xiaomi ya yang ada dua akun akun mi dan akun google untuk handphone vivo hanya ada satu akun yang mengunci saja yaitu akun google dan inilah tandanya ada notifikasi belum masuk untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu harus login ke akun google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di reset jadi kita pilih menu siapkan ponsel kemudian kita setup ulang handphone ini selanjutnya untuk setup yang kedua ini kita bisa hubungkan handphone ke jaringan internet terlebih dahulu bisa gunakan wifi jika tidak ada teman-teman bisa menggunakan data seluler sebisa mungkin teman-teman gunakan koneksi internet yang bagus jika ternyata wifi tidak begitu bagus silahkan bisa gunakan data seluler ini aku hubungkan ke wifi namun ternyata ada masalah dengan wifi nya kita coba untuk ulangi lagi hubungkan ke wifi kemudian kita klik berikutnya dan kita tunggu sebentar disini ada proses loading kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai ada keterangan getting your phone ready kita tunggu sebentar ya untuk durasi loading saat kita setup handphone ini memang seringkali kita temui jadi tetap sabar kita tunggu saja jika lama kita letakkan dulu kemudian kalau sudah selesai loading nya kita lanjutkan untuk setup nya salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu ada proses loading lagi dan setelah proses loading ini ternyata handphone meminta verifikasi kata sandi yang jelas kita tidak tahu karena memang kasus awalnya adalah lupa sandi kunci layarnya namun di bagian kolom sandi disini ada alternatif lain yaitu ada menu gunakan akun google saya kita bisa klik menu tadi kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita ingat akun google nya silahkan diloginkan saja kemudian lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu namun jika lupa akun google nya maka kita akan coba untuk bypass FRP nya dan biar mudah kita gunakan MRTK lagi jadi kita matikan dulu handphonenya kemudian kita coba untuk melakukan test point kembali lepas soket baterai nya lagi kemudian kita hubungkan lagi dua titik test point menggunakan pinset kita akan masuk ke ideal mode pada handphone vivo ini dengan metode yang sama seperti tadi jadi kita bisa colokkan dulu kabel data ke handphonenya kemudian kita letakkan handphonenya dan kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset tapi sebelumnya kita bergabung dulu dengan tampilan windows kita kembali oke hubungkan dulu dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita colokkan kabel data ke laptop atau ke komputer yang kita gunakan sampai terdeteksi atau terbaca oleh device managernya idl mode 9008 untuk com nya masih sama dengan yang tadi kemudian untuk pengaturan pada MRT nya masih sama menu vivo modelnya Y93 Y95 V11 kemudian untuk port nya masih sama ya terbaca sebagai com 30 operation option nya yang kita pindah dari format unlock menjadi iris frp kemudian tinggal kita klik aja tombol start nya dan kita tunggu sampai proses iris frp nya atau bypass frp akun google pada vivo Y12 ini selesai namun jika bisa dan ternyata disini muncul keterangan file handphone ini tidak bisa kita unlock frp nya kita bypass frp nya atau kita hapus frp nya menggunakan MRTK versi 3.19 kita akan cek ya kita pasang lagi soket baterai nya kemudian kita nyalakan handphone ini kembali oke kita coba untuk posisikan dulu soket baterai nya tampaknya terganjal dengan stiker yang tadi kita kupas ya pastikan untuk stikernya ini kita kembalikan rapat lagi atau teman-teman bisa mengupas total aja stikernya kita lepaskan stikernya biar tidak mengganggu kemudian kalau soket baterai sudah berhasil kita pasang kita nyalakan lagi handphone nya kita akan cek jika ternyata akun google belum berhasil kita bypass bagaimana solusinya tetap tenang selalu ada solusi di channel magelang flasher tutorial teman-teman bisa menyimak cara bypass akun google pada vivo y12 equal com dengan metode senam jari yang kemarin sudah kita publish di channel ini juga untuk linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kita coba untuk lanjutkan setup nya dulu aja dan ternyata disini handphone masih meminta verifikasi sandi yang artinya handphone ini belum terbypass akun google nya handphone masih meminta verifikasi akun google dan untuk solusinya kita akan gunakan metode senam jari saja kemarin sudah kita posting sudah kita upload dan kita publish di channel magelang flasher ini untuk cara bypass akun google pada vivo y12i untuk tutorialnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk sementara sampai disini dulu terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati